Upaya menjaga lingkungan hidup dari ancaman kerusakan bukan saja tanggung jawab pemerintah pusat atau provinsi. Mengingat urusan lingkungan hidup merupakan urusan konkuren yang dibagi juga ke pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa. Sehingga, menjaga lingkungan hidup merupakan urusan bersama antar pemerintahan. Dalam hal ini, pemerintah kabupaten dapat meningkatkan daya saingnya hingga tingkat desa untuk turut menjaga lingkungan hidup dengan sistem pemberian insentif. Caranya adalah dengan memberikan alokasi pendanaan yang lebih kepada desa-desa yang punya komitmen buat menjaga dan melindungi lingkungan hidup termasuk pemberdayaan masyarakat desa dan afirmasi pada pemberdayaan perempuan. Sistem ini disebut insentif fiskal berbasis ekologi. Insentif fiskal berbasis ekologi bisa diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa atau biasa disebut transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi atau TAKE. Jadi, pemerintah kabupaten akan memberi bantuan keuangan kepada pemerintah desa dengan skema reformulasi kebijakan alokasi dana desa atau menyediakan alokasi bantuan keuangan khusus desa. Skema TAKE melalui reformasi alokasi dana desa saat ini sudah dikembangkan di Kabupaten Jayapura lewat Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2019 tentang alokasi dana kampung Kabupaten Jayapura. Dan selain di sana, skema TAKE juga sudah diterapkan di Kabupaten Nunukan melalui Peraturan Bupati Nunukan No. 59 Tahun 2019. TAKE di kedua kabupaten tersebut diberikan dengan melakukan reformulasi alokasi dana desa dengan menambahkan alokasi kinerja desa dalam menjaga lingkungan dan alokasi afirmasi bagi desa yang mengalami masalah ekologi. Sebelumnya, peruntukan hanya dibagi melalui alokasi dasar di mana tiap desa mendapat alokasi merata atau sama dan alokasi formula yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin, dan indeks kesulitan geografis. Skema TAKE sebagaimana dilakukan di Kabupaten Jayapura dan Nunukan prinsipnya tidak menambah beban anggaran, tetapi lebih mereformulasi mekanisme pengalokasian alokasi dana desa. Kedua, TAKE dinilai memperkuat dukungan, koordinasi, dan kerjasama antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ketiga, TAKE sebagai manifestasi komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sebagai supervisi dan penampingan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk pelibatan kelompok perempuan. Dengan tersedianya pendanaan untuk menjaga lingkungan hidup, menunjukkan adanya komitmen pemerintah kabupaten untuk ikut serta menjaga kelestarian alam dan keberlangsungan hidup manusia di dalamnya. Sudah waktunya, untuk daerah-daerah lain di Indonesia menerapkan skema insentif ini, supaya perbaikan lingkungan terus dilakukan. Bagaimana dengan kabupaten Anda? Terima kasih telah menonton!